Halo teman-teman selamat datang di channel YouTube di Sawang setiap hari kami jam 7 malam kami ada video resep masakan terbaru jangan lupa di nonton ya subscribe dan komen hari ini di Sawang mau bagi resep untuk teman-teman cara masak ayam rendang ya khas padang ya teman-teman rasanya enak bumbunya meresap ya sampai ke daging ya nah ini bahan-bahan yang mau dibutuhkan teman-teman untuk masak rendang ayam ya ini ada ayam ayamnya satu kilo setengah ya teman-teman sudah siap saya cuci bersih ya bumbu yang mau dihaluskan cabai 200 geram ya ini pedas juga ya kalau mau lebih pedas boleh ditambahin ya bawangnya 15 buah ya 15 yo bawang putih ada 7 ya 7 yo ada daun salam tiga lembar daun jeruk lima lembar ya nanti teman-teman teman-teman kalau suka mau lebih harum boleh ditambahin ini lengkuas sudah saya geprek ya ini jahe mau dihaluskan ya teman-teman ya sama bawang bawang putih ya kita ada pakai ini ya racikannya untuk bumbu special untuk rendang jadi kita nggak usah pakai kayu manis lagi ya udah lengkap di situ ini pakai santan kental dua bungkusnya ini satu bungkus 250 gram jadi ini 500 gram ya 22 bungkus ini ya nah ini bumbunya sudah saya haluskan teman-teman ya ini santan santan encer aku pakai 900 ya mili ya teman-teman nanti kau kurang boleh tambahin ini ketumbar bubuk 1 sendok teh ya tadi saya udah masuk ke dalam ya terima kasih tau teman-teman aja ya kita pakai itu ketumbar yang lacakan punya ya ini gula merah sekitar 30 gram ya teman-teman ini garam sekitar 2 sendok makan lain kok kurang asin boleh ditambahin ya ini bicin seperempat sendok teh gula 1 sendok makan ini kaldu bubuk 1 sendok makan ya teman-teman nanti kalau kurang apa-apa kita boleh tambahin lagi tapi asing manis sesuai selera teman-teman ya Nah sekarang kita mau cara masaknya dulu ya teman-teman pertama kita mau tumis dia punya cabenya dulu ya ini aku kasih minyak sedikit ini opsional ya nggak mau kasih nggak apa-apa ya kita masak ya sampai aromanya harum ya ini masukkan ini dululah daun-daunnya ya ini tadi ya saya lupa sebut ya ini ya daun kunyit sedikit aja ya untuk mengharumkan kalau nggak ada enggak usah pakai ya daun jeruk lengkuas semua masuk dulu nih serai ya masuk tadi lupa juga sebut ya dua batang ya jadi geprek ya sak dulu tapi arom aromanya baru masuk santan ya udah aroma bumbunya kita masukin santan encernya ya setelah mencetel agak kenta baru masuk masuk ayam lagi ya kita masak ya sampai santannya agak mengental baru masukkan ayamnya ya kita masak dulu ya teman-teman ya Nah teman-teman santanya udah mulai mengental ya jadi kita mau masuk ayamnya aku kita tadi langsung masuk takut ayam ke kelembean ya jadi nggak enak karena ini ayam potong ya Nah tadi saya lupa ya masukin ini pala ya setengah buah aja ya pala masukin dulu nanti ini nggak ingat lagi bro baru masuk ayamnya satu persatu ya nih ya ayamnya godang-godang makannya baru puas ini bisa buat apa ya menu untuk lebaran ya teman-teman mantap ditunggu dia sampai mendidih lagi baru kita kasih santan kentalnya ya kasih sekarang kita mendidihkan dulu aduk-aduk biar supaya meresap bumbu ya teman-teman udah mendidih lagi ya kita masukkan santan kentalnya ya yang tadi dua bungkus itu ya 500 mili ya rasa rasanya gula ya gula merahnya masuk ya langsung masukin bumbu ini lagi nanti ya bumbu raci ini ya masuk ya teman-teman bumbu racinya ya waduh sedap kali nih mantap nih bumbu apa ayam rendang ini teman-teman wajib dicoba nanti resep ini ya aduk-aduk nanti sebentar-bentar kita aduk ya sampai dia kering ya teman-teman teman-teman jangan lupa tes rasa ya atau kurang garam kurang aroma daun jeruk boleh ditambahin ya teman-teman ya kita masak sampai kering ya aduk-aduk sebentar-bentar aduk gitu ya teman-teman ini rendangnya udah jadi ya hasilnya seperti ini ya teman-teman mantap ya dagingnya nggak hancur kan nah kita nggak boleh aduk-aduk dari atas ya dari bawah kita dorong gini ya teman-teman nah waktu aduk sebentar-sebentar kita aduk seperti ini aja ya seperti ini jadi ayamnya bagus jadi kok teman-teman pakai ayam yang kecil kan santannya kan banyak kan belum kering kan jadi ayamnya boleh diangkat dulu baru kita masak santan sampai kering baru nanti setelah kering baru ayam masuk lagi diaduk-aduk lagi udah jadi ya kami masak seperti ini biasanya kami jualan kayak gini ya caranya masaknya teman-teman ya nah teman-teman nanti kita boleh coba resep ini ya teman-teman ya nanti kita sajikan ya teman-teman ini hasil rendang khas padang sudah jadi nih hasilnya teman-teman sangat cantik ya rasanya enak dagingnya lembut bumbunya meresap sampai ke dalam ya teman-teman wajib dicoba lah resep ini ya untuk nanti hari lebaran ya nah semoga teman-teman buah berhasil ya terima kasih teman-teman tunggu resep selanjutnya bye bye bye